Hari ini kami mendapat informasi bahwa Kejagung Republik Indonesia ini memanggil atau menjatuhalkan artis Sandra Dewi untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata niaga Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah di rentang waktu 2015 hingga 2022. Dan hingga saat ini pemirsa kami sedang mencoba untuk mencari tahu apakah Sandra Dewi sudah datang atau sudah tiba di Kejagung dan ini adalah gambar yang berhasil kami himpun nampak Sandra Dewi dalam ruangan pemeriksaan sedang ditanyai terkait dengan sejumlah hal terkait dengan kasus dari PT Timah ini pemirsa. Sebelumnya Sandra Dewi sendiri ini sudah pernah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 4 April 2024 yang lalu. Saat itu dirinya diperiksa kurang lebih selama 4,5 jam. Dirinya datang dari pukul 9 lewat 25 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 14 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Ada pun saat itu Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kuntadi menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan adalah guna mendalami terkait dengan rekening suaminya yaitu Harvey Muis yang saat itu sudah ditapkan terlebih dahulu sebagai tersangka. Dan ini kami berhasil mendapatkan dokumentasi terkini pemirsa bahwa Sandra Dewi ini nampaknya sudah hadir di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengenakan baju hitam dan akan mengikuti agenda hari ini. Dan untuk informasi lebih lengkapnya kami akan bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Valery Budianto. Selamat pagi. Valery bisa Anda konfirmasi terkait dengan kedatangan Sandra Dewi apakah sudah agenda pemeriksaan ini dilakukan terhadap Sandra Dewi? Ya Jason dikonfirmasi aktris Sandra Dewi sudah tiba di gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan berbeda dari pemeriksaan pertama ketika ia hadir melalui pintu yang ada di belakang saya karena seharusnya setiap pemeriksaan baik itu sebagai saksi maupun tersangka, seorang saksi maupun tersangka ini wajib untuk masuk ke dalam gedung Kejaksaan Agung melalui pintu di belakang saya saat ini. Namun kami sudah berada di Kejaksaan Agung sejak sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat namun tidak melihat kehadiran dari aktris Sandra Dewi. Akhirnya berhasil dikonfirmasi bahwa aktris Sandra Dewi ini tiba di gedung Kejaksaan Agung masuk melalui basement untuk menghindari awak media dan langsung menuju ke ruang pemeriksaan dan saat ini pemeriksaan tengah berlangsung dan dimulai tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sebagaimana juga visual yang berhasil kami himpun dari CCTV Sandra Dewi datang mengenakan baju berwarna hitam dan saat ini sedang ditanyai oleh pihak dari penyedih Kejaksaan Agung terkait dengan bagaimana rekening-rekening dan juga pengelolaan aset yang dimiliki oleh suaminya Harafi Mowis ada pun terkait dengan kehadiran Sandra Dewi ini disebutkan cukup berbeda dengan kehadiran di pemeriksaan pertama pada tanggal 4 April lalu karena di pemeriksaan pertama ini Sandra Dewi mengenakan baju putih kemudian didampingi oleh kedua pengacaranya bahkan terlihat cukup santai tersenyum kepada awak media kemudian juga sempat memberikan hal-hal lainnya, menyapa dan juga meminta dukungan doanya namun pada kali ini kita juga melihat bagaimana dalam rekam jejak dalam sekitar 1 bulan kebelakangan ini Sandra Dewi juga menutup sejumlah akun sosial media yang menunjukkan bahwa saat ini ia ingin lebih tertutup dan oleh karena itu memutuskan untuk masuk menghadiri pemeriksaan kedua di gedung Kejaksaan Agung melalui basement tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, sudah kami konfirmasi dengan pihak Kejaksaan Agung adapun untuk pemeriksaan Sandra Dewi hari ini adalah dalam kapasitasnya sebagai saksi bukan sebagai tersangka jadi sama seperti pemeriksaan pertama penyidik ini menanyakan Sandra Dewi terkait dengan kapasitasnya sebagai saksi namun sangat tidak menutup kemungkinan Jason apabila dari hasil pemeriksaan hari ini akan ada perubahan status dari Sandra Dewi dari sebelumnya sebagai saksi maupun sebagai tersangka dalam hal ini apabila dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Sandra Dewi dalam pemeriksaan kali ini ditemukan bahwa ada unsur-unsur pasal yang terpenuhi maka penyidik Kejaksaan Agung ini akan menaikkan status dari Sandra Dewi dari sebelumnya saksi menjadi tersangka hal ini juga dibenarkan oleh pihak Kejaksaan Agung karena memang kalau kita melihat dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini ada undang-undang TPPU sangat memungkinkan apabila memang seorang bahkan yang tidak terlibat secara langsung dapat disangkakan dan juga dapat tetap sebagai tersangka kalau kita ketahui bersama dalam undang-undang TPPU misalnya ada untuk menjerat TPPU aktif dan juga pasif kalau aktif apabila memang ia terlibat langsung untuk melakukan pencucian uang namun dalam hal ini yang biasa menjerat istri maupun keluarga dari seorang tersangka yaitu tersangka Harvey Mois untuk Sandra Dewi ini paling memungkinkan adalah untuk dijerat dengan pasal 5 ayat 1 terkait dengan TPPU pasif hal ini karena apabila seseorang ini mengaburkan harta kekayaan hasil tidak pidana dalam hal ini korupsi menjeru uang rakyat diperbolehkan untuk dikenakan pasal tersebut yaitu pasal 5 ayat 1 undang-undang TPPU kabar yang beredar saat ini di Kejaksaan Agung juga sepertinya Sandra Dewi akan ditapkan sebagai tersangka di sore hari nanti karena nanti rencananya di pukul 5.17 waktu Indonesia Barat akan ada konferensi pers yang akan dilangsungkan oleh pihak dari Kejaksaan Agung baik itu oleh Jampit Sus dan juga Kapus Penku namun hal ini masih harus dikonfirmasi terkait dengan penetapan status dari Sandra Dewi namun selama belum diinformasikan secara resmi oleh pihak Kejaksaan Agung tentu kita masih harus mengagak Sandra Dewi hingga saat ini kapasitasnya adalah sebagai saksi dan juga bukan sebagai tersangka nah Jason terkait apa saja materi hal-hal yang digali terhadap Sandra Dewi dalam pemeriksaan kali ini pasti akan bersifat lebih mendalam daripada pemeriksaan pertama kalau kita ketahui bersama seperti tadi disebutkan juga sebelumnya pada tanggal 4 April Direktur dari Jampit Sus itu sempat menyatakan bahwa ia memeriksa terkait dengan rekening-rekening yang telah disita oleh pihak Kejaksaan Agung dalam hal ini yang dibiliki oleh Harvey Mowis suaminya tersangka dari kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah TBK periode 2015-2022 ini nah nanti kalau misalnya dalam pemeriksaan kali ini ditemukan bahwa memang ada keterlibatan khususnya juga dengan kasus ini dengan apa yang dilakukan saat ini aset-asetnya maka tidak menutup kemungkinan akan ada penaikan status dari Sandra Dewi namun kembali dalam pemeriksaan kemarin tujuan dilakukannya konfirmasi kepada Sandra Dewi adalah untuk memilah mana aset yang merupakan milik Harvey Mowis dan juga mana aset yang merupakan milik Sandra Dewi karena kita ketahui bersama salah satu output dari hasil pemeriksaan di tanggal 4 April lalu adalah ada perjanjian perkawinan berupa perjanjian pisah harta perinapsial agreement yang memang telah disepakati oleh Sandra Dewi dan juga Harvey Mowis sebelum ia menikah nah bagaimana imbas dari perinapsial agreement terhadap penentuan status dari Sandra Dewi apakah ia bisa dikenakan tersangka sebagai TPU pasif kemudian apakah terhadap seluruh hartanya ini bisa disita atau tidak kami sudah sempat menanyakan juga pada pihak Kejaksaan Agung disebutkan bahwa terkait dengan perjanjian pisah harta maka pihak dari Kejaksaan Agung ini harus melakukan penelusuran secara pasti isi perjanjian perkawinan pisah harta tersebut karena dalam perjanjian pisah harta disebutkan secara rinci mana saja harta-harta yang merupakan milik dari Harvey Mowis milik dari suami dan juga mana harta-harta yang merupakan dimiliki oleh Sandra Dewi atau bukan milik dari Harvey Mowis meskipun mereka sudah menjadi suami istri tentunya ini harus dipastikan apabila nanti dari rekening-rekening yang diblokir aset-aset yang disita ini ternyata merupakan milik Sandra Dewi maka harus dipisahkan atau tidak dapat disatukan dalam kasus ini apabila memang Sandra Dewi ini ternyata terbukti tidak terlibat dalam kasus korupsi timah ini di periode 2015 hingga 2022 namun bagaimana jika ternyata di aset yang merupakan milik dari Sandra Dewi seorang diri ternyata memiliki keterlibatan langsung dengan kasus sedugaan korupsi yang dilakukan oleh suaminya Harvey Mowis maka disebutkan oleh pihak kejaksaan agung berdasarkan pasal 39 ayat 1 Kuhab sangat dimungkinkan jika aset tersebut milik Sandra Dewi seorang namun terkait dengan kasus korupsi ini maka tetap akan bisa dilakukan penyitaan terhadap aset tersebut jadi Jason kita juga sama-sama harus lihat bagaimana berjalannya pemeriksaan kali ini karena tadi pemeriksaan sudah berlangsung selama kurang lebih dari sejak pukul 9 kurang oleh karena itu sudah kurang lebih berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit dan apa output dari pemeriksaan ini apakah Sandra Dewi statusnya tetap sebagai saksi atau akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka atau tidak Jason? Ya Valerie selain Sandra Dewi apakah Anda dapat informasi siapa lagi yang akan diperiksa oleh Kejagung hari ini? Ya dikonfirmasi selain Sandra Dewi Kejaksaan Agung juga akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lain di kasus ini yaitu Helena Lim yang saat ini sudah ditapkan sebagai tersangka tadi disebutkan juga pemanggilan Helena Lim ini dilakukan di pukul 9 waktu Indonesia Barat kami tadi sempat mengeluhkan mengapa terkait dengan Sandra Dewi seperti diberikan perlakuan khusus yang dapat masuk ke dalam gedung Kejaksaan Agung lewat basement pedal seharusnya seluruh saksi, seluruh tersangka harus melewati pintu di belakang saya saat ini olehkan itu dikonfirmasi bahwa apabila nanti Helena Lim tersangka dalam kasus ini juga tiba untuk melakukan pemeriksaannya maka ia akan hadir dan juga datang melalui pintu di belakang saya sehingga kehadiran ini dapat tertangkap gambarnya melalui media oleh media, oleh awak media dan terkait dengan kapasitas pemeriksaannya saat ini juga kami tanyakan apakah Helena ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka atau ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka lain dikonfirmasi bahwa hari ini Helena Lim juga akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka jadi Kejaksaan Agung ini melakukan pendalaman dan juga penelusuran lebih lanjut terkait dengan keterlibatan yang bersangkutan yang diketahui sebagai kepala pengelola CSR yang melakukan korupsi dalam kasus Tataniaga Timah, IUP PT Timah TBK periode 2015-2022 namun hingga saat ini kehadiran masih belum terlihat Jason sehingga sepertinya ia masih belum tiba sedikit telat dari waktu pemanggilan yang ditetapkan di sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!